Saudara empat warga Nduga yang dilaporkan hilang di Kabupaten Mimika sejak Senin pekan lalu akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dua di antara ini ditemukan di lokasi berbeda dengan kondisi tubuh sudah dimutilasi. Setelah lima hari melakukan pencarian, polisi akhirnya menemukan dua dari empat korban pembunuhan di Kampung Pigapu dan Lokpon. Pembunuhan terhadap warga Nduga ini terjadi ketika para korban berpergian menggunakan mobil menuju Kuala Kencana. Namun sejak Senin lalu tidak ada kabar dari korban dan mobil yang mereka kendarai ditemukan hangus terbakar. Pangdam 17 Cendrawasi bersama Polda Papua telah menahan pelaku yang diduga terlibat menganiaya korban. Kami semua, tim kami dengan pihak Polda sudah melakukan pemeriksaan, investigasi dan dugaan keterlibatan prajurit. Kami juga sudah mengamankan enam orang prajurit yang memang diduga terlibat. Tapi apapun itu nanti hasilnya setelah dari hasil proses pemeriksaan dan investigasi serta olah TKP yang dilakukan oleh pihak Polda. Polisi menangkap total sembilan orang pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi ini. Mereka diantaranya tiga warga sipil dan enam anggota TNI. Setelah diusut, kasus ini merupakan rekayasa jual-beli senjata api antara korban dan tersangka. Polisi menyita seluruh barang bukti yakni sejumlah uang dan dua pucuk senjata api. Kejadian ini diawali dari rekayasa transaksi senjata, kemudian dari rekayasa tersebut para pelaku kemudian menghabisi korban dan mengambil sejumlah uang senilai 250 juta. Jadi kurang lebih seperti itu. Kejadian awalnya itu tanggal 22 Agustus 2022. Para tersangka diduga melanggar pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputanam SCTV melaporkan.